Hai Sobat Tugu, makan nasi sebaiknya saat masih dingin atau masih panas? Hayo, kamu bakal jawab apa? Masyarakat percaya jika nasi yang dingin lebih baik daripada nasi yang panas. Bener gak sih? Jawabannya adalah bener. Kok bisa? Apa sih efeknya antara dingin dan panas? Gini-gini, ketika nasi sudah menjadi dingin, maka ada sebuah proses retrogradasi pati yang menurunkan indeks glikemik nasi. Sehingga nasi yang dingin memiliki respon glikemik yang lebih rendah daripada nasi yang masih panas. Tetapi perlu diketahui bahwa kandungan kalori dalam nasi yang panas dan nasi yang dingin itu sama. Hal yang membedakan bukan di kandungan kalorinya, tetapi kadar indeks glikemiknya. Untuk penderita diabetes, kadar indeks glikemik menjadi hal yang perlu diperhatikan. Meskipun demikian, tetap perhatikan lauk dan sayur serta porsi nasi yang kamu makan ya. Sekian video kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video kesehatan selanjutnya.